Sementara itu penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022 telah dilakukan oleh seluruh sekolah menengah pertama pada minggu terakhir bulan Juni ini. Penerimaan peserta didik tahun ini diatur pemerintah agar seluruh anak bisa memperoleh pendidikan yang sama, yang berkualitas. Aturan penerimaan peserta didik baru untuk sekolah menengah pertama berstatus negeri diatur pemerintah dan semua pengelolaan sekolah diwajibkan untuk menerapkannya. Aturan penerimaan peserta didik baru tersebut seperti menerima siswa melalui jalur zonasi atau siswa yang berada di sekitar sekolah sesuai jarak yang telah ditentukan. Aturan prestasi bagi anak yang berprestasi baik di bidang akademik ataupun non-akademik, jalur afirmasi bagi siswa yang kurang mampu, dan jalur perpindahan orang tua dalam bertugas. Kepala SMPN 1 Bengkayang, Emiliana berharap kepada orang tua siswa untuk mengikuti aturan yang diterapkan, dan pihak sekolah tidak akan menghalangi calon siswa yang ingin mendaftar. Kita sama-sama maunya aman, masuklah sesuai peraturan pemerintah, yang jonasi-jonasi, kemudian yang prestasi-prestasi. Kita tetap menerima prestasi perpindahan orang tua dan afirmasi asal ada buktinya. SMPN 1 Bengkayang pada tahun ajaran 2021-2022 ini akan menerima siswa 224 siswa. PPDB SMPN 1 Bengkayang saat ini sedang berjalan dimulai tanggal 28 Juni dan berakhir pada tanggal 3 Juni mendatang. Penerimaan siswa menggunakan metode online dan disesuaikan dengan protokol kesehatan.